Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Kang Jair Channel Di video kali ini, Kang Jair mau mengecek konsumsi daya dari beberapa powerhead di kelas 1200 Ini ada 2 unit dari Nikita Star NS1200 Ada juga dari Amara SP1200 dan WP1200 Dan yang terakhir ini dari Aquaman WP1200 Dan kelima powerhead ini akan dicek menggunakan mesin wattmeter dari Tuftware Seperti kita ketahui bersama, setiap produk memang sudah melampirkan konsumsi daya atau watt pada setiap produknya di kemasan atau dus Tapi Kang Jair penasaran nih, berapa sih realnya kalau dicek menggunakan wattmeter Oke, tanpa berlama-lama lagi, cek it out videonya sampai selesai ya guys Oke, yang pertama dicek adalah dari Nikita Star Ini water turis 15W, ini serinya NS1200 Ya seperti ini powerheadnya dengan label sticker di depannya tertulis NS1200 Powerhead dimasukkan ke dalam toples dengan kapasitas air 4 liter Ini sudah terisi air Dan nanti akan dihubungkan dengan wattmeter Kurang lebih kita akan pakai durasi 1 menit Oke, ini kita colokan ya Oke, watt pertama 9,6 watt Tarikan pertama 9,6 watt Apakah dia akan naik atau turun? Ya ini sebagai informasi Dari Nikita Star ini mengeluarkan 2 buah produk berseri sama yaitu NS1200 Maka untuk membedakannya yang ini kita labelkan saja dengan NS1200A Oke, jadi yang satu lagi nanti kita labelkan NS1200B Karena di kemasan dan juga seri itu sama Tapi powerheadnya berbeda Ya ini sudah turun lagi jadi 9,3 watt Di detik ke 40 Oke, nggak ada penurunan dan juga nggak ada kenaikan lagi Sudah mau 1 menit Oke, 1 menit kita cabut Oke, untuk hasil yang didapat selama 1 menit Dari NS1200A ini adalah di watt awal 9,6 watt Dan stabil di 9,3 watt sampai akhir Lanjut NS1200 lagi Ini serinya sama seperti tadi Spesifikasinya pun sama 15 watt Dan untuk spesifikasi pada unitnya Untuk NS1200 ini tercetak langsung di bodi bagian atas Kalau tadi kan sticker ya Di bagian depan Ya ini kita namakan saja NS1200B Oke, lanjut kita colok ke mesin wattmeter toughware Oh, mantap Ini 14,3 watt Di start awalnya Hampir mendekati spesifikasi yang ada di dus Yaitu 15 watt Sekarang turun 14,0 Ya untuk kalian yang ingin mengenal lebih dekat Dengan mesin wattmeter merek toughware ini Bisa lihat di video saya sebelumnya Sudah pernah saya ulas Nah ini turun kembali 13,8 Di menit ke 30-an Oh, sorry Di detik ke 30-an Ya ini meski sama-sama Dari NS1200 Tapi wattnya sangat berbeda Ya sudah mau 1 menit 13,7 Oke, kita cabut Oke, 13,7 ya guys Oh, ternyata pas di 1 menit tadi turun jadi 13,6 Oke, kita sepakati bersama Di 1 menit terakhir itu 13,6 watt Setuju ya guys Oke, untuk selanjutnya ini dari Amara Dengan seri SP1200A Nah ini dia spesifikasinya Dayanya ini tertulis 18 watt Oke guys, 18 watt Kita akan cek Dan untuk spesifikasi pada unitnya ini Tercetak langsung di bodi bagian depan Jadi bukan stiker Oke, masuk toples dulu Nanti kita lihat berapa watt Tarikan awalnya Karena biasanya kata orang-orang Itu tarikan awal suatu mesin Itu biasanya lebih besar Ketimbang ketika mesin sudah stabil Ya dari tadi juga seperti itu ya Di awal lebih tinggi Di pada di akhir Oke, ini kita colok Ya, 7,4 Wah, kecil juga ya Dia start awalnya di 7,4 watt Kita lihat sampai 1 menit Apakah dia stabil di 7,4 Atau ada perubahan Dan untuk di kelas Amara 1200 ini Saya juga pernah membuatkan videonya Perbandingan antara mesin Amara 1200 Dari tipe SP dengan tipe WP Silahkan ditonton ya guys Di detik ke-30 masih stabil 7,4 Jadi di pertengahan ini Masih stabil 7,4 Ya, ini Mengingatkan kembali Ini 18 watt ya guys Yang tercetak di kemasan Ternyata nggak besar ya Ya, masih stabil 7,4 Memasuki ke menit terakhir Oke Di 7,4 Stabil Dari awal sampai akhir Oke, dilanjut lagi Masih dari Amara Kali ini seri WP 1200 Untuk spesifikasinya sama ya guys Ini 18 watt Oke, kita coba langsung Oh iya, dan ini Spesifikasi tertulis di unit pun sama ini Dicetak langsung di body bagian depan Jadi bukan stiker tempelan ya guys Ini dicetak langsung di bodynya Oke, kita cek Setelah sebelumnya SP Sekarang WP yang kita cek Bagaimana wattnya Apakah stabil seperti SP Di 7,4 Karena ini Spesifikasi tertulisnya sama-sama 18 watt Oke, kita cek Ini pertama Dimulai Oke, di 6,5 Ternyata ini lebih rendah Ketimbang Amara Tipe SP ya guys Ini sekarang malah 6,6 Ya, balik lagi 6,5 Memasuki detik ke-20 Mengalami penurunan Ya, detik yang ke-30 Di 6,3 Ya, saya ingatkan kembali Saya pernah mereview Kedua produk dari Amara ini Di kelas 1200 Antara SP dan WP Silahkan di cek video saya sebelumnya Ini masih di 6,3 Ya, sebentar lagi Satu menit Oke, 6,3 Ya, daya awal 6,5 Sepat di 6,6 Daya akhir 6,3 Dan yang terakhir adalah WP 1200 Produk dari Aquaman Siapa yang gak kenal Aquaman Sosok yang ikut persekongkol Membunuh Stephen Wolf ini Memiliki spesifikasi Spesifikasi 7W Ini beda ya guys Ini powerhead Bukan superhero Ini spesifikasi 7W Modelnya juga bagus Berwarna biru Sedangkan untuk spesifikasi Yang tertera pada unitnya Ini berupa stiker ya guys Jadi tidak dicetak langsung di produk Tapi dicetak di stiker Dan stikernya ditempel di produk Oke, kita langsung tes Dayanya seperti apa Karena di antara Produk powerhead yang lain Yang tertera di dust Atau di kemasan Hanya ini saja Yang berdaya 7W Yang lainnya di atas 10W Oke, ready untuk Aquaman Kita cek Wattnya Oke, Watt pertama Atau daya awal ini 5,9W Ya, tidak jauh ya Dari keterangan yang ada di produk 5,8W Di detik ke-15 Ya, untuk review Aquaman Lebih dalam Nanti saya pun akan Membuatkan videonya Sekalian nanti Saya akan bandingkan pula Dengan powerhead merek lain Di kelas 1200 Yang memiliki spesifikasi Watt Tidak jauh beda Ya, antara 7W Sampai 9W Ya, memasuki Detik ke-50 Masih di 5,8W Nah, ini 50W 5,8W Sebentar lagi 1 menit Oke, 5,8W Di daya akhir Ini cenderung stabil juga ya guys Tadi 5,9W Di awal Dan di akhir 5,8W Sedangkan spesifikasinya Ini 7W Tidak jauh beda lah Dengan yang tertera Nah, inilah dia Hasil dari Pengukuran 5 buah Powerhead Yang tadi kita lakukan Di antara kelimanya Hanya ada 2 Yang mendekati Dari spesifikasi Yang tertulis di DUS Yaitu Nikita Star NS 1200B Dan juga Aquaman WP 1200 Oke guys Demikianlah video Pengukuran konsumsi daya Dari kelima Buah powerhead Di kelas 1200 ini Ya, semoga videonya Bermanfaat Dan juga Saya ingatkan Untuk kalian belum subscribe Subscribe dulu channel ini Silahkan pula Di share Like Dan juga Di komentari Akhirul kalam Sampai jumpa Di video selanjutnya Saya Kang Jair Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh